Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Perkenalkan nama saya Agnes Melani Dari pendidikan geografi kelas 1A Dengan NIM 2105860 Di sini saya akan menjelaskan Mata kuliah Meteorologi dan Klimatologi Pembahasan hujan dan alat ukurnya Materi yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini Yaitu pengertian hujan Proses hujan Siklus hujan Jenis-jenis hujan Manfaat hujan Dan alat ukur hujan Apa itu hujan? Hujan adalah peristiwa jatuhnya air atau es Dari langit ke permukaan bumi Nah ini dia pengertian hujan Hujan adalah sebuah peristiwa berwujud cairan Yang turun ke permukaan bumi Dimana peristiwa jatuhnya cairan ke permukaan bumi ini Bisa berbentuk cair ataupun beku dalam rentang waktu tertentu Yang biasanya disertai dengan angin dan petir Tapi tidak selamanya hujan itu disertai dengan adanya angin dan petir Lalu proses terjadinya hujan Yang pertama Yang pertama matahari akan mengakibatkan evaporasi atau penguapan Yang menghasilkan uap-uap air Nah yang kedua Uap-uap air tersebut akan mengalami kondensasi pada titik ketinggian tertentu Selanjutnya dari kondensasi tersebut Uap-uap air akan membentuk awan Dalam awan tersebut Terdapat butiran-butiran air Nah butiran-butiran air tersebut Akan tergabung menjadi satu Semakin besar Sehingga terjadi turbulensi udara Kemudian Butir-butir air tersebut itu akan jatuh ke permukaan bumi Nah setelah butiran-butiran tersebut jatuh Disitulah disebut dengan hujan Atau terjadinya hujan itu sendiri Lalu ada siklus hujan Nah siklus hujan ini biasa juga disebut dengan siklus air Yang memiliki arti Perputaran air yang terus-menerus terjadi di atmosfer bumi Nah si siklus air atau siklus hujan ini terbagi menjadi tiga Yang pertama ada siklus pendek Nah si siklus pendek ini Di mana diawali dengan evaporasi air laut Pada ketinggian tertentu yang mengalami kondensasi atau penguapan Nah dari penguapan tersebut terbentuklah awan Nah awan-awan itu menahan beban air Atau butiran-butiran air Setelah menyatu menjadi satu Butiran-butiran air tersebut akan turun ke permukaan bumi Dan disebutlah hujan Yang kedua ada siklus sedang Di mana siklus sedang ini itu diawali juga dengan evaporasi dan kondensasi Kondensasi tersebut menghasilkan awan Awan-awan tersebut membawa butiran-butiran air yang diserap dari tanah Kemudian akan jatuh ke bumi Disitulah terjadilah hujan Lalu yang ketiga ada siklus panjang Siklus panjang Siklus panjang ini diawali dengan evaporasi dan kondensasi air laut atau penguapan Nah setelah terjadi hal tersebut Mereka bergabung menjadi air Di mana air tersebut terdapat Awan Tergabung menjadi awan Maaf Terus Di dalam awan tersebut Terdapat air Di mana air-air tersebut Akan mencair Dan turunlah hujan Proses air-air tersebut Menjadi es itu disebut dengan kristalisasi Lalu ada jenis-jenis hujan Nah jenis-jenis hujan yang saya ketahui itu ada tiga Yang pertama ada hujan perontal Di mana hujan perontal ini memiliki arti Yaitu hujan yang terjadi karena adanya pertemuan antara masa udara panas dengan masa udara dingin Hujan perontal ini biasa terjadi di daerah dengan iklim sedang Lalu yang kedua ada hujan orografis Hujan orografis adalah hujan yang terjadi karena udara yang naik itu terhalang oleh pegunungan Sehingga terjadinya penguapan yang menyebabkan suhu menjadi dingin dan terjadi kondensasi Terjadilah hujan Lalu yang ketiga ada hujan konveksi Di mana hujan konveksi ini biasa terjadi di daerah tropis atau seperti di Indonesia Proses hujan konveksi ini terjadi karena udara naik Yang disebabkan oleh pemanasan Setelah udara tersebut naik mengalami penurunan suhu Lalu setelah suhu itu turun Udara yang mengandung uap air akan mengalami kondensasi Di mana setelah itu akan membentuk awan Dan awan-awan tersebut akan menurunkan titik-titik air Dan disanalah disebut dengan hujan Lalu manfaat hujan itu apa sih? Hujan itu kan air ya Jelas hujan memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia Yang pertama Hujan dapat menyuburkan tanaman yang jarang disiram Ya secara tidak langsung ketika hujan turun Tanaman-tanaman yang ada di permukaan bumi ini Seperti diberi nutrisi atau diberi kehidupan lagi Mereka tersiram oleh air Yang kedua hujan itu menjadi cadangan air ketika musim kemarau tiba Lalu hujan mampu menjaga kelangsungan hidup mahluk hidup Yang keempat hujan merupakan salah satu faktor dari pembentukan air tanah Dan yang kelima hujan bermanfaat sebagai pembangkit tenaga listrik Lalu ada alat ukur hujan atau penakar curah hujan Nah penakar curah hujan adalah sebuah alat Alat instrumentasi yang digunakan untuk mengukur dan mendapatkan jumlah curah hujan pada satuan waktu tertentu Alat ukur hujan ini dibagi menjadi dua Ada yang secara manual dan ada yang otomatis Kalau yang manual itu penakar manual biasanya disebut dengan penakar hujan tipe observatorium atau OBS Yang biasa juga disebut dengan ombrometer Nah ini alatnya ya Lalu yang kedua ada penakar otomatis Biasanya disebut dengan tipe typing bucket Atau juga disebut dengan typing bucket reinrauge Nah si alat ini itu memiliki prinsip kerja Yaitu dengan menimbang berat air hujan yang tertampung dalam bucketnya atau tabungnya Setelah terdapat air hujan disini Ini akan diketahui berapa persentase dari hujan tersebut Nah Itulah materi yang saya bahas pada hari ini Semoga bermanfaat Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan Dalam pengucapan atau penjelasannya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh